Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Klik berlangganan Klik berlangganan Klik berlangganan Klik berlangganan Karnas TV Karnas TV Karnas TV Karnas TV Karnas TV Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Menteri Mutomera, kelas 2 CKR4, kita akan mencerahkan komponen-komponen transmisi. Yang pertama, mempunyai transmisi. Hai 2 hai 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 1 2 3 4 Ikut saya Beriring Di 4 Gig dog Lenggir gigi 3 Lenggir gigi 2 Lenggir gigi 1 Kecuran dalam Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pak Crianto Dari Sambang Karyani Soda Berdirinya saya disini Saya akan menjelaskan Sistem AC atau Air kondisi Sebelum saya Dijelaskan Cara kerja Sistem AC Saya akan memperkenalkan Nama komponen dalam sistem AC terlebih dahulu Yang pertama adalah Kompresor Tadi kompresor berfungsi untuk Mendorong Berfungsi untuk mendorong Cairan 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 kreon Yang kedua ada Kelipak Kelipak Berfungsi untuk Membatu Membinikan Cairan kreon Yang ketiga ada Kondensor Kondensor Berfungsi untuk Tempat Mendinginkan Cairan kreon Yang keempat Berfungsi untuk Yang keempat Laser 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 Recover Atau driver Yang berfungsi untuk Tempat Yang berfungsi untuk Mengingari Cairan kreon Atau Tempat Sementara Cairan kreon Yang kelima ada Ex Pansion Balak Yang berfungsi untuk Membuka Dan Mengutup Saluran Cairan kreon Yang berfungsi untuk Yang berfungsi untuk Mengingatkan Udara panas Dan Mengeluarkan Kuap Kuap panas Yang ke Kejauh Ada Glower Glower Fungsi untuk Mengesap Udara bebas Yang ke delapan ada Head sensitivity Tuk Yang berfungsi untuk Memberikan sinyal Atau Expansion Balak Sekarang saya akan Menjelaskan Cara kerja Sistem AC Yang pertama Yang pertama Saklan Glower Dionkan Ketika Saklan Glower Dionkan Kompresor Kompresor Akan Mengisap Dan Mengisap Glower Akan Berputar Dan mengisap Udara Bebas Ketika Saklan Kompresor Kompresor Akan Dorong Dan Mengisap Cairan Creon Dan Di dalam Kondensor Cairan Creon Akan Didinginkan Didinginkan Dan Kuat Cairan Cairan Creon Akan Didinginkan Dan Dari sini Tadinya Uang Menjadi Cair Setelah itu Reservor Grip Di Reservor Grip Cairan Creon Akan Disaring Dan Ditapung Terlalu Sebelum Bulu Jairan Creon Be-emoperator Di Exemplation Palok Exemplation Palok Akan Terbuka Jika Head Sensitive Tum Mengalami Panas Panas yang berlebih Di dalam Kabin Kedaraan Dan Ketika Di dalam Kabin Kedaraan Mengalami Panas Head Sensitive Itu Akan Memberikan Senyal Ke Expansion Palok Dan Expansion Palok Membuka Dan Mendorong Cairan Creon Menjadi Wap Ke Evangulator Dan Blower Bum Berputar Akan Men Men Sirkulasikan Udara Yang panas Ke Evangulator Sekian dari saya Moham Maaf Kurang Lebihnya Malam Malam Soleh Bapak Tuh Saya Dari Ketika Bikromat Saya Dari Sankar Tanah Kuningan Ingin Menjelaskan Cara Kerja Dari Sistem AC Yang pertama Saya Akan Memberikan Fungsi AC Fungsi AC Yaitu Untuk Mengatur Sebu Dan Kelembapan Di dalam Kurang Rabin Sesuai Sesuai Pengemudi Sesuai Keinginan Pengemudi Yang pertama Saya Akan Menjalankan Komonen Dari Sistem AC Yang 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 Funtur adalah Kompresor Kompresor Yang Berfungsi Untuk Mendorong Dan Menghisap Freon Kemudian Ada Kulimpan Atau Kipas Pendingin Yang Fungsi Untuk Mendinginkan Freon Yang Ada Di Dalam Monensor Kemudian Ada Monensor Yaitu Tempat 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 Pendinginkan Freon Kemudian Ada Presiper Atau Freon Yaitu Fungsi Untuk Fungsi Untuk Menyimpan Atau Menyari Freon Dari Katoran Katoran Kemudian Di saat Di atas Ada Expansion Balap Expansion Balap Berfungsi Untuk Membengkak Dan Menutup Bertakuk Dan Juga Bisa Berfungsi Untuk Mengkabutkan Freon Disini Ada Epaporator Epaporator Yaitu Untuk Untuk Berubah Panas Menjadi Minit Ini Ada Komoden Selus Ini Itu Yaitu Berfungsi Untuk Mendeteksi Suhu Panas Yang Ada Dalam Kapi Dan Juga Untuk Membengkakkan Sinyal Untuk Untuk Pinerja Dari Expansion Balap Dan Terakhir Ada Blower Blower Berfungsi Untuk Untuk Memutar Untuk Menghembuskan Membengkakkan Udara Yang Ada Di Dalam Kabin Menuju Ke Epaporator Setelah Saya Menjelaskan Tentang Komponen Saya Menjelaskan Cara Kerja Dari Sistem AC Ketika Blower Di Orkan Blower Akan Berhuntar 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 Dan Membengkakkan Berhuntar Dan Bersikulasi Dari Dalam Kabin Terwujuk Ke Lampur Temporator Nantinya Temporator Atau AC Ditoringkan Kemudian Bank Dating Lantian Akan 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 Mereka Bank Dating Lant Yaitu Dan Komponen Kompresor Akan Berhubung Atau Menempel Menempel Dan Menempuskan Atau Menghisap Preor Preor Dari Vipa Dan Mendorong Preor Ke Condensor Dan Dari Terti Condensor Preor Itu Tadinya Gas Di Ruang Menjadi Sair Dan Sairan Tersebut Masuk Vipa Kemudian Ke Drier Drier Itu Disaring Atau Disimpan Kemudian Preor Itu Masuk Kelatas Ke Vipa Menuju Ekon Sairan 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 Menempel Apabila Kendaraan Kendaraan Di dalam eta Dramat Sabir Sairan 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 Bekerja Dan Menempel Menempel Apakah Panas Kemudian ini adalah pengguna memberikan sinyal kepada ekmanusen malam dan akhirnya satu ekmanusen malam terbuka. Dan kita hanya setayah di sini, peron masuk ke evaporator dan menuju ke evaporator, sebelum evaporator, evaporator dikabutkan peron tersebut. Setelah dikabutkan, masuk ke sini dan low-down yang tadinya terus bekerja terus, berputar dan menjelaskan angin atau udara yang telah dikabutkan dan terlalu menuju ke linding ekon. Ini adalah aset. Sekian dari saya, kemampilan kepada kita, waspahamu ada teman-teman yang berkabutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kenapa saya rumah, dari kelas-kelas kita yang depan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen transmision. Ini untuk anda, gear 1, band gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Ini ada belling, gear top, output, gear put sam. Ini yang muda, gear 1, gear 1, gear di mundur, gear 2, gear 3, gear 4. Ini yang muda, ini yang muda. Expresium housing Idol gear Idol gear Di sini mesh Hardslip gigi modul Terima kasih Jadi, cut holding, transmission case, exertion housing, main gear 1, main gear 2, main gear 3. Yang ini input sub, bearing, main gear 4, atau juga di sebut drive gear. Yang ini namanya gear 2. Terus ada idle gear dan koros idle gear. Ada sinkromesh, clutch hub, dan hubslip. Yang ini gigi mundur dan hubslip. Yang ini namanya all-food shaft. Terus yang ini counter gear. Counter gear 1, mundur, counter gear 2, counter gear 3, counter gear 4. Dan ini koros paling coger. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.